Penaksiran juga dapat digunakan dalam operasi pengurangan Yuk kita belajar Halo teman-teman, hari ini Mr. Seno akan mengajari kalian penaksiran dalam operasi pengurangan Tekniknya sama dengan penaksiran operasi penjumlahan ya teman-teman Kita langsung saja masuk dalam contohnya 5.769 dikurangi 2.431 sama dengan 5.769 karena satuannya 9 maka pembulatannya menjadi 5.770 Sedangkan 2.431 karena satuannya 1 maka pembulatannya menjadi 2.430 Jadi hasilnya 5.770 dikurangi 2.430 sama dengan 3.340 Karena bilangannya ribuan bisa juga ditaksirkan ke ratusan terdekat tergantung soalnya teman-teman Misalnya 5.769 karena puluhannya 69 maka pembulatannya menjadi 5.800 Sedangkan 2.431 karena puluhannya 31 maka pembulatannya menjadi 2.400 Kita hitung 5.800 dikurangi 2.400 sama dengan 3.400 Contoh yang lainnya teman-teman 7.123 dikurangi 6.650 sama dengan titik-titik-titik 7.123 karena satuannya 3 maka pembulatannya menjadi 7.120 Sedangkan 6.650 karena satuannya 0 maka pembulatannya menjadi 6.650 Kita hitung 7.120 dikurangi 6.650 sama dengan 470 Dan jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 7.123 Karena puluhannya 23 maka pembulatannya menjadi 7.100 Sedangkan 6.650 karena puluhannya 50 maka pembulatannya menjadi 6.700 Kita hitung 7.100 dikurangi 6.700 sama dengan 400 Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Teman-teman harus berlatih dan mencoba penaksiran operasi pengurangan Dan juga harus teliti dengan soalnya Apakah dibulatkan ke puluhan atau ke ratusan Terus berlatih ajak papa mama untuk belajar Biar seru Selamat belajar anak pintar Yes, yes, yes Sampai jumpa